Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya di channel belajar bisnis retail Di video ini saya akan share tentang teknik display produk yang saya gunakan di toko saya SRC Maju Seatera Namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan bunyikan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video yang saya bagikan berikutnya Oke Salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan melakukan penataan barang dagangan Penataan barang yang rapi di rak display akan menjadikan suasana toko menjadi lebih nyaman dan menarik Sehingga konsumen akan banyak berdatangan ke toko kita Dalam penataannya kita harus perhatikan kategori barang Jenis barang, ukuran barang, kerapian, keindahan Dengan tujuan agar enak dipandang mata sehingga konsumen akan tertarik untuk melihat dan akhirnya memutuskan pembelian Nah agar konsumen toko saya tertarik untuk datang melihat dan memutuskan pembelian Maka saya gunakan beberapa teknik display untuk barang-barang yang kami jual Berikut 7 teknik display yang saya gunakan untuk mendisplay barang dagangan di toko saya SRC Maju Seatera Yang pertama teknik horizontal display Merupakan teknik pemajangan barang dagangan secara horizontal di rak gondola yang ada Pendisplayan ini saya gunakan untuk produk seperti bedak bayi Sabun cuci piring Dan ada lampu pijar Aturan pendisplayan secara horizontal adalah produk dengan ukuran kemasan yang paling besar diletakkan di paling kiri Kemudian menyusul ke kanan produk-produk yang kemasannya lebih kecil Dan ke kanan lagi lebih kecil lagi Selain ukuran kemasan yang perlu diperhatikan dalam penataan horizontal Brand atau merek harus menghadap ke depan Yang kedua teknik vertical display Merupakan teknik pemajangan barang dagangan secara vertical di rak gondola yang ada Pendisplayan ini saya gunakan untuk produk minyak goreng Produk minuman Produk pembalut Dan lain sebagainya Pendisplayan secara vertical ini ada aturannya Yaitu Barang yang disusun merupakan satu jenis produk Kemudian produk dengan ukuran kemasan besar diletakkan di rak selving paling bawah Dan rak selving di atasnya dengan ukuran kemasan lebih kecil Yang ketiga Merk produk harus menghadap ke depan Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik floor display Merupakan teknik pemajangan barang dagangan yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak apapun Pendisplayan ini saya gunakan untuk air isi ulang dan minuman kardus yang saya letakkan di dalam toko Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknik ini adalah Dalam meletakkan barang kardus harus diberi alat palet dari kayu atau plastik Agar produk paling bawah tidak rusak saat lantainya dipel Susunan barang jangan terlalu banyak Maksimal tidak sampai 1 meter Usahakan barang yang disusun adalah produk yang sama Akan tetapi misal tempatnya tidak memadai Bisa disusun dengan barang yang tidak sama atau boleh dicampur Kemudian barang ditempatkan di lokasi yang tidak mengganggu konsumen Kemudian yang keempat adalah teknik jambel display Merupakan teknik pemajangan barang yang dipromokan Dalam satu rak bisa untuk mendisplay berbagai macam merek dan jenis ditempatkan pada satu rak promo Serta diletakkan di lokasi yang terlihat jelas oleh konsumen Bisa dilihat di toko saya Rak ini merupakan rak promo untuk teknik jambel display Yang kelima teknik impulse buying display Merupakan teknik pemajangan barang yang diletakkan di tempat strategis Yang sering dikunjungi oleh konsumen agar mudah terlihat Hal ini bertujuan agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut Teknik ini saya gunakan untuk produk-produk yang profitnya lumayan besar ya Saya letakkan di rak kasir agar mudah dilihat oleh konsumen Kemudian yang keenam adalah teknik cut case display Merupakan teknik pemajangan barang dagangan Dengan cara ditumpuk dan memotong sebagian kemasan karton Agar produk di dalamnya bisa terlihat Di toko saya teknik ini tidak selalu digunakan Teknik ini saya gunakan di waktu-waktu tertentu Misalnya menjelang idul fitri untuk memajang produk-produk minuman atau produk-produk sirup Kemudian yang ketujuh teknik merchandise mix display Merupakan teknik pemajangan barang dengan mendekatkan barang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan Misalkan di toko saya sendiri meletakkan kopi teh berdekatan dengan gula Kemudian mie berdekatan dengan telur Kemudian produk minuman kami dekatkan dengan cemilan Sehingga para konsumen yang membeli produk minuman kami ingatkan untuk membeli cemilan Konsumen yang membeli produk mie kami ingatkan untuk membeli telur Dan konsumen yang membeli produk teh ataupun kopi kami ingatkan untuk membeli gula sebagai pelengkapnya Itulah tadi 6 teknik yang saya gunakan untuk mendisplay barang dagangan yang saya jual Semoga teori yang sekaligus sudah saya praktekkan ini bisa diterima oleh teman-teman semua Dan mohon dukungannya agar saya bisa membuat video-video yang tentunya berbobot, berkualitas Serta bisa menginspirasi kalian semua dengan cara subscribe channel ini Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih